Halo Job Seeker, ketemu lagi di ITG Pojok HR. Saya Rahma dari HR Recruitment, Data Reksis, Mitra Utama. Pembahasan kali ini, bisa nggak sih kalau kita itu pindah profesi dari profesi sebelumnya? Ini khusus untuk yang area IT ya, jadi kita coba bagi jadi dua, yang tidak memiliki basic dan yang sudah memiliki basic. Untuk yang tidak memiliki basic sama sekali, hal yang pertama adalah kalian harus punya passion dulu. Setelah kalian yakin ada passion di situ, kalian bisa langsung cek job testnya. Apakah kalian memiliki skill tersebut atau tidak? Kalau tidak ada basic skill, kalian bisa mengikuti kelas bootcamp atau training. Kalau bisa yang ada sertifikatnya ya, setelah itu baru kalian mulai apply ke pekerjaan yang kalian menanti tersebut. Berikutnya, ternyata kalian sudah punya basic skill nih, maka kalian tinggal menonjolkan skill tersebut ke CV kalian. Hal ini tidak kami sarankan untuk teman-teman yang memiliki experience lebih dari 2 tahun ya. Oke, segitu aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran pembahasan, komentar, pertanyaan, atau mau diskusi, langsung aja ketik di kolom komentar ya. Good luck!